Beredar video memperlihatkan seorang bapak driver ojol sambil tunggu orderan sambil berjualan kue, viral di media sosial. Seperti video yang tengah viral di tiktok belakangan ini. Dalam video tersebut, tampak seorang driver ojol membawa kue buatannya dan menawarkannya pada orang di tempat makan. Di awal video, pemilik video menjelaskan bahwa ia melihat seorang driver ojol yang berdiri sambil melihat ke arah orang-orang yang sedang makan. Tak lama, bapak ojol ini datang menghampirinya dan keluarganya membawa sebuah kantong plastik. Driver ojol itu mengeluarkan kue dari dalam kantong plastik merah yang ia bawa. Rupanya, sedari tadi bapak ini hendak menawarkan kue buatannya pada orang-orang yang sedang makan di sana. Karena keluarga ini sudah berkomitmen untuk tidak menolak membeli dagangan para pejuang keluarga seperti ini, ia pun membeli beberapa kuenya. Alasannya berkomitmen tidak menolak jualan para pejuang keluarga adalah karena orang ini juga pernah ada di posisi yang sama. Kemudian, bapak ojol ini juga bercerita sedikit bahwa ia juga mempunyai dua anak seperti pemilik video ini. Sontak setelah video tersebut diunggah menuai berbagai komentar dari warganet. Terima kasih telah menonton!